Pemirsa sejumlah pria menyerang warung makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyerangan yang terekam CCTV dipicu kasus kecelakaan yang dialami rekan pelaku. Penyerangan yang dilakukan sejumlah pria di sebuah warung makan di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Pelaku menyerang pegawai warung makan dengan senjata tganjam serta balok kayu dan batu. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap dua dari belasan pelaku penyerangan saat sedang berada di depan minimarket. Penyerangan dipicu kasus kecelakaan yang dialami rekan pelaku. Motif penyerangan pelaku ini tersinggung dan mengira bahwa tokoh tersebut mengamankan seorang lelaki yang telah menabrak rekannya, namun ternyata tidak. Kedua pelaku kini ditahan di Maposek Panakukang, Makassar. Sementara polisi masih mengejar pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Ainyus melaporkan.